Di Malaysia, katanya selama bulan suci Ramadan itu selalu ada orang yang berjualan ragam macam makanan dan minuman namanya Bazar Ramadan Nah, ramai-ramai umat muslim mencari menu untuk berbuka puasa di sana Mari kita lihat situasinya Bazar Ramadan di Malaysia Dan semeriah apa sih Bazar tersebut? Jom kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini Dan tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat selalu Bukan hanya kita bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam resikinya Dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada Amin Hari ini aku akan membahas ya atau mengajak kalian semua untuk membahas tentang Bazar Ramadan Ya salah satu pasar yang ada di Malaysia yang dibuka saat bulan suci Ramadan Nah, di sana tentunya ada banyak sekali umat muslim atau saudara-saudara kita yang berbondong-bondong untuk berbelanja ke pasar tersebut Karena pasar ini katanya ada banyak sekali ragam makanan dan minuman yang dijual dengan berbagai harga Dan di sini aku sangat penasaran ya ragam makanan dan minuman apa saja yang dijual di sini Tentunya ada banyak sekali orang-orang di sana untuk berbelanja guna untuk melengkapi kebutuhan di rumah saat berbuka puasa guys ya Aku sangat penasaran di sini makanan dan minuman apa saja yang dijual di Bazar Ramadan yang ada di Malaysia ini Nah, video tersebut di upload oleh channel Rozek TV Silahkan kalian masuk saja berkunjung ke channel tersebut Aktifkan notifikasi Klik tombol subscribe dan beri dukungan dan apresiasi terhadap channel tersebut Karena di sana juga ada banyak sekali video-video yang informatif dan sangat bermanfaat ya tentunya sangat berguna untuk Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mereaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Assalamualaikum Selamat berpuasa semua Salarong Malik Al Mubarak Jadi, kita nak pergi buat vlog apa kali ni? Kita nak pergi cari menu Kita nak pergi beli makanan dekat Bazar Sekarang, macam sahabatnya dekat Tampurul yang nampak tu? Jan, jom pergi ke... Wah, takut! Jom, kita tengok Dekat tempat yang nak pergi ke Bazar selama Perak nak tengok Jan ke tak? Jom, kita bawa Sekarang, Rokin Tak tahulah ada parking ke dekat sahabat Kita mencubalah Kita dah sampai Ini body jack Dah sampai Masalahnya, kena pusing sana Roset parking jauh sebab tak ada parking Jom, kita turun dekat sini Wah, ini agak terjauh ini Awas satu-satunya jatuh licin Wah, ada orang nak samput Boleh-boleh usut? Licin Jom, kita turun dekat sini Sak-sak-sak Sak-sak Sak-sak Masalah, saya risau lah Kalau lagi Katu Kalau katu, saya tetap boleh skis Ya, tahu Tahu Baik, kita ambil Ini dah selamat Dah selamat Dah selamat, sahabat Kita naik ke situ tadi Jom, cari makanan Untuk berbuka Untuk berbuka Ramai sangat-sangat lah Lalu, saudade Kita kena pegang orang Sian ada lagi Ayam panggang madu Ayam panggang madu Boleh nak beli ayam bulat? Mari-mari jalani Ya Allah, penuh Ayam tak tahu nak beli apa Sebentar, kita pause dulu Nah, aku pernah mendengar menu Makanan ayam panggang madu Itu seperti ayam bakar Namun, ada tambahan-tambahan bumbu lainnya Apakah itu ada tambahannya seperti madu? Atau nama madu adalah Nama kiasannya Aku nggak tahu Silahkan ada komen di kolom komentar yang ada di bawah Ayam panggang madu Apakah betul ayam panggang dikasih madu? Komen aja di bawah Ok, kita play lagi Macam mana orang buat vlog Sambil jalan crowded macam ni Rollet rasa Mereka perlukan kofi dengan sangat-sangat tinggi Sambil pegang kamera, kofon ke Macam Kalau dia nak beli untuk menu petangguh dulu Ingat nak beli ayam rollet Ayam rollet Adina de Adina de Enak Ini menderung Itu ada mini Oh kita kita pause ya kita lihat di sini ada banyak sekali raga minuman yang berwarna-warni di sini guys ya itu tergantung rasa kayaknya dan kita lihat ya ada juga warna ini warna orange ini kayaknya jeruk ya guys ya air jeruk seperti itu Coba kita pelajari itu dengan buku seperti itu kita beli tiap ais 1, apple jelly 1 dan ada lemon lagi satu punya, air jeruk beli air dulu, makanan dia cakap ok, 1 buku 1 Rp. 1 Rp. 3 Rp. 3 Rp. 1 Rp. 3 Rp. 3 Rp. 3 Rp. 3 Rp. Rp. 3 Rp. 4 Rp. 12 Rp. ya nggak mahal-mahal sih aku sama dengan aku disana tapi disana ragamnya banyak sekali Oh ini dia, wow ini kayaknya ayam seekor yang nggak dipotong-potong guys cuma mungkin dibuang tulangnya sebagian lalu diproses atau dibakar atau direbus seperti apa guys ya, tapi kayaknya aku lihat ini dibakar ya kita play 13 13 13 13 oh gitu prosesnya ya aku baru tau ya kelupanya ayam yang sudah dimasak prosesnya seperti ini ya sudah dibakar ya, lalu dipotong-potong ya oh seperti itu ayam dah beli, ayam dah beli jika perlu saya nak beli macam keli kuih macam tu Terima kasih telah menonton Ini dalam keadaan situasi kuasa Dan satu lagi aku ingin tanyakan hal ini Apakah di bazar ramadhan ini Harga juga ditentukan oleh pihak kerajaan Silahkan kalian komen aja Apabila harga tersebut tidak sama dengan harga-harga di tempat lain Maka itu akan kena saman Aku gak tau guys ya Karena ini pasar ramadhan ini hanya ada setahun sekali Silahkan anda komen saja di bawah ya Ini ada jenis mie juga Mie goreng Kita beli pizza Pizza ni 6 ringgit Dia macam pizza muslim homad Itu dia pizza Kayaknya Cak Rozak ini ingin main borong Ada apa? Ada medium ayam Small ayam Oh Itu harga dia Ada medium Ya ya Terus nilai medium 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 ada sama atau tompat Ingat small Oh small sama semua Ukurannya beda-beda ya guys Ada medium ada small juga Sudah ambil daidin untuk go pengen And sauce Pionis nampak kan Oh Wow Udahlah guys Tak boleh cakap macam-macam ya Ini masih puasa So serious Tak perlu pergi jauh-jauh Dekat bazaar pun ada pizza Iya Kalau kita dah tunjuk Pian bazaar Tunjuk pesan madang Wow Beginilah suasana Bazaar lah madang Di Malaysia Hari pertama ya Eh tak boleh beli banyak-banyak Dah cuba berlaku Pembali naik Tapi dah banyak dah So ada ikan goreng juga Terung Ini roze afloat Hari ni rakyat kuasa pertama Besok kedua So kedua tu baru roze afloat Ini dua ketul enam ringgit Terima kasih Oh Air je tu menarik Tertarik tu memang debat Banyak sekali jenis ya Ada minuman juga Ada cent dollar guys Bukan nama basa ramadhan lah Kalau pergi basa ramadhan Tak beli mutabak Mutabak Ada lagi tu Cukup tak Nak satu je Daging Wow Tak pergi ke bazaar Katanya Kalau tak beli martabak Daging Satu Lima ringgit Lima ringgit Lima belas ribu saja Atau tujuh Sebelas ribu Lepas ribu Hai, awak ikut saya belakang ke? Ya. Orang nak beli satu lagi tu ayam panggang madu. Ayam panggang madu guys. Ayam panggang madu. Ya, saya ingin lihat ayam panggang madu itu. Oh, dia juga sama ya kalau di Malaysia tu jualnya per ekor ni guys. Baiklah, buat tambah-tambah menu. Lepas ni kita balik sebab kita dah ke 7 dah lah. Terima kasih. Jom, banyak ikan 1kg, 4 ringgit setengah macam mana separuh je. Kalau tak tau, Baiklah, apa pun? Ya, ada ni, ada air baik. Oh, bayi di sini dari antara. Terima air bagaimana di sini. Boleh do, bawa aja. Bagus. Ditimbang Ya ditimbang negasinya betul-betul 13 ringgit 13 ringgit Terima kasih Selamat malam Kita dah ambil sebuah barang Sekarang dah pukul 7.10 minit kot Rumah Roset 25 minit So dah lambat sampai Kita baru buka langit aja Bye bye assalamualaikum Jumpa dalam video Bye Dan guys demikian tadi video dari Rozek Channel Ada tadi di takit aku Sangat sangat ini guys Sangat tertarik sekali dengan Martabaknya ya guys Karena Kak Rozek ini sebut bahwa Tak ke bazar ramadhan Apabila kita tak beli Martabak disana Luar biasa guys Dan terlihat begitu ramai orang ya Antusias untuk membeli makanan Dan minuman ya Yang akan dihidangkan di rumah nanti guys Dan jenisnya sangat beragam ya Tentu Apalagi makanan yang ayam-ayam ya guys ya Ada seperti jenis mie goreng dan mie-mie lainnya ya guys Aku gak tahu nama mie-mie disana Tapi kayaknya terlihat sangat menahan So kalau kita sampai disana So kalau kita sampai disana pasti bingung lah ya nak mau beli apa Mau memilih menu makanan apa saja karena banyak sekali Dan sudah tentu enak-enak ya guys dari harganya Selain makanannya tadi juga ada jenis minuman-minuman yang beragam ya Ada jenis banyak warna Ada itu warna hijau biru dan juga warna orange ya guys ya Itu sangat segar sekali guys ya Wow puas lah nak ingin belanja kat situ ya Situasi pasar juga tetap tertib dan bersih ya Penjualnya juga ramah-ramah Walaupun ramai sangat orang yang pergi ke pasar ya Namun pasar tersebut tetap terlihat tertib bersih kemas ya Dan kalau bazar ramadhan seperti ini Tentunya orang gak bosan-bosan untuk setiap harinya datang ke tempat itu ya Ini baru hari pertama guys ya di video ini Apalagi di hari puasa kedua dan ketiga juga keempat itu Seterusnya pasti lebih ramai lagi Karena bila ramadhan sore hari saatnya Orang nak berburu kuliner untuk berbuka puasa Hmm bazar ramadhan di Malaysia Patut untuk berburu ragam macam kuliner di sana Mantap Oke lah demikian tadi video dari aku Semoga kalian semua terlibur Pasti aku sangat terlibur sekali dengan video yang baru saja Aku reaksi aku Terima kasih kepada anda yang telah men-support channel aku Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan notifikasi bell Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Aku mohon diri Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh